Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer Aktris Belia Daniel Salsabila kini namanya rame dibicarakan sejak kehadirannya mulai intens membintangi sejumlah film di tahun ini Yuk kenalan lebih dekat dengan aktris cantik keturunan Indo-Belanda ini pada video 5 potret Daniel Salsabila Aktris pendatang baru yang ngefans Blackpink pada infotainment kali ini Tapi sebelum lanjut, pastikan Nia kamu telah menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini Agar kamu selalu tahu update hiburan terbaik setiap harinya Profil Singkat Dilansir oleh KapanLagi.com Dan Nia pada tahun 2019 lalu tergabung dalam sebuah manajemen artis bersama dengan Niki Tirta dan Boris Bokir Sementara itu dalam video Youtube yang diunggah oleh cewek banget Dan Nia yang masih berusia 18 tahun itu baru saja menyelesaikan sekolah dan berencana untuk kuliah Dan Nia juga mengaku mengidolakan Taylor Swift dan gear group Blackpink Serta memiliki hobi baca novel Bacaan favoritnya pun cukup serius Yakni hujan karya Tereli dan pulang karya Laila Estudori Wah ada yang suka baca gak nih kayak Nia? Berkat Adi Pati Dolken Pada Agustus tahun 2019 lalu namanya mulai diketuai publik Sejak aktor Adi Pati Dolken mengunggah foto Dania di akun Instagram aktor teman tapi menikah itu Foto yang diunggah oleh mantan Vanessa Priscilia tersebut langsung rame dengan komentar dari netizen Namun seperti yang dilansir oleh KapanLagi.com Meski rame dikabarkan dekat dengan Adi Pati Dolken Dania Sarsabila mengaku saat itu dia baru kenal dengan Adi Pati Lebih detailnya Tribun News menyebutkan jika Dania saat itu baru saja mengenal Adi Pati Dolken Di galop premier film Perburuan dan film Bumi Manusia di Surabaya Dan menurutnya apa yang dilakukan oleh Adi Pati adalah hal biasa Artis Pendatang Baru Dania Sarsabila merupakan artis pendatang baru yang sejauh ini telah bermain dalam 3 film remaja Diinfokan oleh Tirto Aidi Dirinya debut dalam film scene yang dibintangnya oleh Brian Domini dan Mawar De Jong Pada film yang tayang Oktober 2019 itu Dania berperan sebagai Stephanie Selanjutnya pada awal Januari 2020 Seperti yang dihimpun dari Adi End Times Dia menjadi Renata mahasiswi primadona dalam film berjentri horor Surat dari Kematian Sementara keterlibatannya sebagai Amanda dalam film Mariposa Garapan Sutradara Fajar Bustomi Yang diperankan oleh Sarah J.K.T48 dan Angga Yunanda Sebagai pemain utama Merupakan proyek ketiganya dalam industri perfilman Seperti yang dijelaskan oleh laman akurat Dikabarkan Cinlok Di film ketiganya Mariposa Dania kembali berpartisipasi sebagai pemeran pendukung utama berpasangan dengan aktor Abun Sungkar Rupanya banyak penggemar yang baper dengan kedekatan mereka berdua Tak sedikit pula warganet yang menduga Abun dan Dania terlibat cinta lokasi alas Cinlok Lantas bagaimana ketanggapan Abun serta Dania terkait kabar tersebut? Nah diwartakan oleh kumparan Dania mengkonfirmasi bahwa yang Cinlok itu adalah karakter yang dia dan Abun perankan Yakni Manda dan Rian Lebih lanjut Dania mengatakan bahwa dirinya memang cukup dekat dengan Abun selain sering chat bareng Umur mereka juga tidak terpaut jauh Dia sering berbagi cerita dengan pemain sinetron aku anak Depok City tersebut Kendati demikian, saat ditanya lebih lanjut soal hubungan mereka tak bisa menjawabnya dengan gamblang Wah gimana tuh guys menurut kalian? Bakal jadi ya gak sih mereka? Pacar Idaman Sebelumnya dalam wawancaranya dengan channel Youtube Cewek Banget Dania yang saat itu dalam promosi film Surat Dari Kematian mengatakan Bahwa dia mengidamkan sosok pacar yang kalau bisa tidak main Instagram dan cenderung ansos, antisosial Dania mengatakan cowok ansos itu adalah sesuatu Namun Dania tetap realistis jika dalam kenyataannya dirinya tidak mendapatkan sesuai yang diharapkan Termasuk kemungkinan bakalan Cinlok Wah jadinya nih kemungkinan Doi bakal Cinlok nih Hahaha Dan ada satu tapi yang gak mungkin Gak punya Instagram Itu gak mungkin Nah guys itu dia sejumlah potret tentang artis pendatang baru Dania Salsabila Yang cantiknya bikin meleleh Dan sepertinya bakal menjadi bintang besar tidak lama lagi nih Jadi gimana? Apakah ada yang demen dengan pesona Dania? Oke deh guys sampai disini dulu aja ya info hiburan kali ini Jangan lupa buat klik like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom bawah sana Terima kasih Bye bye